Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan Mengupload pembahasan Dari soal profesional Bagian 1 dan bagian 2 Yang barangkali sebagian dari bapak dan ibu Memiliki kesibukan Tersendiri sehingga Tentunya soal latihan ini tidak dapat dikerjakan Dan untuk mendapatkan Penalaran tentang penyelesaian soal Maka kiranya Yang saya sampaikan ini Dapat membantu Sehingga bapak ibu Ketika mengikuti ujian nantinya Dapat menyelesaikan soal-soal Yang disajikan Yang pertama 3 jenis logam A dan C dengan panjang dan suhu Mula-mula yang sama Masing-masing ujung logam dipanaskan Sehingga terjadi kenaikan suhu Sebesar 20 derajat celsius Dalam waktu tertentu Data hasil pengamatan Diberikan dalam tabel berikut Berdasarkan data tersebut Kesimpulan yang paling tepat adalah Katanya Baik kita coba kupas Berkaitan dengan logam ini Maka yang kita pergunakan adalah Laju kalor Laju kalor Seperti yang kita sudah ketahui Ditentukan kecepatan kalornya Ki per T Dengan hubungan adalah K dikali A dikali delta T per L Maka kita konversi dari sini Kita dapatkan K sama dengan Ki dikali L per A T delta T Dari logam yang disebutkan tadi Ki, L, dan delta T ketiga batang sama Sehingga dari sini kita simpulkan K itu sebanding dengan S per A dikali T Jadi tergantung luas penampang dan waktunya Sehingga kita substitusi nilai yang diberikan Tadi untuk logam A Luas penampangnya Tiga kali sepuluh Pangkat minus empat Satuan meter Standar kita buat Kemudian Waktunya tiga puluh menit Berarti seribu delap ratus detik Sehingga kita peroleh Seratus per lima puluh empat Kemudian Untuk logam B sama Kita masukkan nilainya Didapat seratus per seratus lapan Dan logam C juga sama Adalah seratus per seratus enam dua Oleh karena itu Maka dapat kita simpulkan Bahwa logam A memiliki Konduktivitas termal Lebih besar dari logam B dan logam C Untuk soal berikut Terdapat tiga pipa diameter Yang berbeda-beda Untuk mengetahui diameter luar pipa Dilakukan pengukuran Dengan menggunakan jangka sorong Yang memiliki nilai skala utama 0,1 cm Dan jumlah skala nanisnya 20 skala Hasil pengukuran yang diberikan Ditunjukkan pada Pernyataan yang benar Dalam tabel di bawah ini Berkaitan dengan hasil pengukuran Tersebut di atas adalah A. Hasil pengukuran diameter pipa Memiliki ketepatan tertinggi B. Semua pengukuran Memiliki ketelitian yang sama Baik Berkaitan dengan jangka sorong Tentunya sama-sama kita pahami Bahwa Jika jangka sorongnya Hanya satu jenis Yang dipergunakan Untuk ketiga pipanya Maka jelas disini Ketelitiannya Ketelitiannya juga Sama Yang berbeda dari ketiganya Adalah Hasil pengukurannya Ya hasil pengukurannya Pasti menghasilkan Angka penting yang sama Dari ketiga pipa tersebut Yang berikut Bola A dengan masa M Bergerak dengan kecepatan B Pada arah sumbu X positif Menumbuk bola B Bermasa setengah M Yang diam Jika tumbukan yang terjadi Adalah tumbukan elastik sempurna Maka kecepatan bola A dan B Setelah tumbukan Adalah katanya Ya jenis tumbukannya Adalah elastik sempurna Maka biasanya akan diselesaikan Ada dua hukum ya Satu hukum kekal momentum Yang kedua adalah Hukum kekal energi Kinetik Dan disini juga Kita bisa menggunakan Menggunakan persamaan Koefisien restitusinya Dengan nilai Koefisien restitusi Untuk tumbukan Renting sempurna Adalah satu Hukum kekal momentum dulu Yang momentum awal Benda yang bergerak Berarti M Dikali P Tambah yang diam 0 Sama dengan MP1 aksen Karena masanya M Lalu tambah Setengah Untuk yang diam tadi Setengah MP2 aksen Nah dari sini Kita hilangkan M Maka kita dapat P sama dengan P1 aksen Tambah setengah P2 aksen Atau P2 aksen Sama dengan 2P Dikurang 2P1 aksen Ini kita jadikan Persamaan pertama Lalu coba kita cari Hubungan yang lain Melalui koefisien restitusi Dengan bentuk hubungan E sama dengan Min P1 aksen Kurang P2 aksen Per P1 kurang P2 Jika dia Lenting sempurna Maka Satu E nya Sama dengan Min P1 aksen Kurang P2 aksen Per P1 kurang 0 Dari sini Kita dapatkan juga Hubungan P2 aksen Sama dengan P Tambah P1 aksen Nah Dengan menghubungkan Kedua persamaan ini Kita masukkan Persamaan dua ini Ke persamaan satu Nanti kita akan Dapatkan P1 aksen Sama dengan Sepertiga P Dan P2 aksen Sama dengan Empat Per Tiga P Barangkali jawaban Yang cocok adalah A ya Harusnya ya Sepertiga P Dan Empat Per Tiga P Soal yang berikut Pendidik Hendak menyajikan materi Mengenai hubungan Roda-roda Pada gerak melingkar Sebelumnya Pendidik telah Menyajikan konsep Dan prinsip Hubungan Roda-roda Dengan memperkenalkan Hubungan antara Kecepatan linear Dengan jari-jari roda Dan hubungan Kecepatan sudut Dengan jari-jari roda Selanjutnya Pendidik menyajikan Masalah Sebagai berikut Katanya Pada gambar Di bawah ini Menunjukkan bahwa Roda B dan C Berada pada Satu Pusat Roda A dan B Dihubungkan dengan Tali Sehingga Roda A dan A Diputar Roda B dan C Juga ikut berputar Jari-jari roda A B dan C Masing-masing adalah 50 cm 10 cm Dan 30 cm Jika roda C Berputar dengan Kecepatan sudut 30 radian Per sekon Maka kecepatan sudut Dan linear Roda A adalah Baik Kita akan coba bahas Untuk roda B dan C Seporos Maka berlaku Di sini Kecepatan sudutnya Sama Omega B Sama dengan Omega C Dan frekuensinya Juga Sama FB Harusnya Sama dengan FC Yang nilainya Juga Sama Dari sini Kita dapatkan Omega B Sama dengan Omega C Sama dengan 30 radian Per sekon Lalu kemudian Kita bawa Omega B Ke hubungan Roda B Dengan roda A Dihubungkan dengan Sabu atau dengan Tali Atau boleh juga Sama ya Bersenggungan Maka kecepatan Linearnya Sama PA sama dengan PB Hubungan kecepatan Linear dengan Kecepatan sudut adalah Omega D kali R A Untuk PA Sama juga Untuk Omega B Kali R B Untuk PB Dari sini Kita dapatkan Omega A Sama dengan Kita masukkan Nilai Omega B Dari jari Masing-masing Rodanya Kita dapatkan Nilainya 6 radian Per sekon Dan Untuk menentukan Kecepatan Roda A Maka kita Kalikan Omega A D kali R 3 meter Per sekon Jadi jawaban Yang cocok Adalah B Soal yang berikut Momentum Trolley A Yang melaju Pada arah Sumbu X Positif Bertumbukan Dengan Trolley B Yang bermasa Sama Yaitu 2 kg Melaju Trolley A Dan B Masing-masing Adalah 1 meter Per sekon Dan 2 meter Per sekon Jika kedua Trolley bertumbukan Tidak lenting Sama sekali Maka perubahan Momentum Trolley A Dan B Adalah Ini ada yang Lucu sebenarnya Laju Trolley A dan B Masing-masing 1 meter Per sekon Dan 2 meter Per sekon Kayaknya Tidak mungkin Bertumbukan Kalau keduanya Dalam lajur Yang sama Kecuali Disebutkan Disini Jika arahnya Berlawanan Tapi Tidak ada Dinyatakan Jadi kita Anggap Arahnya Sama Kita ikuti Ini Setumbukannya Tidak lenting Maka Syaratnya Adalah Kecepatan Setelah tumbukan Kedua benda Sama Karena Kedua bendanya Menyatu Dan ini Kita selesaikan Dengan Menggunakan Hukum Kekekalan Momentum Sehingga Momentum Benda A Tambah Momentum Benda B Sama Dengan Penjumlahan Masa Keduanya Dikali Momentum Setelah Tumbukan Begitu Ya Maka MAPA Tambah MBPB Sama Nilainya Dengan MA Tambah MB Kali P Kita Substitusi Nilainya Tadi Masanya Sama 2 Kilogram Kecepatan A1 Berarti 2 Kali 1 Tambah 2 Kali 2 Sama Dengan 2 Tambah 2 Masanya Tadi Kali P Aksen Sehingga Disini Kita Dapatkan P Aksen Setelah Bertumbukan Adalah 1,5 Meter Per Sekon Maka Perubahan Momentum A Berarti Mementum Akhir Kurang Momentum Awal Kita Coba Hitung Menggunakan P2 Kurang P1 Atau Kalau kita Uraikan Kedalam Ini Harusnya M P2 Dikurang P1 Karena Arahnya Tetap Misalnya Kita Ambil Arah Ke Kanan Maka Kita Tuliskan 2 Dikali 1 Kurang 1,5 Kurang 1 Kita Dapatkan 1 Dan Untuk Momentum B Dia Melambat Maka P2 Kurang P1 Sama Dengan 2 Dikali 1,5 Kurang 2 Dapat Minus 1 Jadi Solusi Yang Tepat Adalah C Soal Yang Berikut Tentang Cermin Ini Sebuah Benda Diletakkan Sejauh 10 cm Di Depan Sebuah Cermin Cekung Jika Bayangan Yang Terbentuk Bayangan Nyata Sejauh 30 cm Maka Sifat Bayangan Yang Terbentuk Jika Benda Diletakkan Sejauh 30 cm Di Depan Cermin Adalah Kita Coba Bahas Nah Untuk Menganalisenya Disini Perlu kita cari Terlebih dahulu Fokus Cermin Dengan Menggunakan Persamaan Cermin Super F Sama Dengan Super S Tambah Super S Aksen Maka Kita Coba Konversikan Super F Sama Dengan Super S 10 10 Tadi Jarak Benda S Aksen 30 Sehingga Kita Dapatkan Nanti Ini Kalau Dilanjurkan Hitungannya Fokusnya 7,5 cm Jika Fokusnya 7,5 cm Sementara Letak Benda Kedua Sejauh 30 cm Maka Pastilah Benda Ini Berada Di Ruang 3 Ini Ada Cara Gampang Untuk Menjelaskan Kita Pergunakan Dali S Bak Kalau Benda Di Ruang 3 Maka Bayangan Pasti Di Ruang 2 Nah Sifat Bayangan Jika Bayangan Di Ruang 2 Itu Adalah Terbalik Kemudian Nyata Dan Di Perkecil Untuk Cermin Cekung Biasanya Kalau Benda Di Ruang 1 Baru Sifat Bayangannya Tegak Maya Dan Di Perkecil Paling Besar Itu Benda Diletakkan Di Ruang 2 Sehingga Bayangannya Di Soal Yang Berikut Sebuah Senar Yang Panjangnya 2 Meter Dan Bermasa 2 Gram Digantungkan Beban 1 Kilogram Salah Satu Ujung Senar Dilewatkan Pada Katrol Sehingga Terbentuk Gelombang Stasioner Seperti Pada Gambar Di Samping Ya Jika Percepatan Gravitasi Bumi Di Tempat Tersebut Adalah 10 Meter Per Sekon Kwadran Maka Frekuensi Ada Atas Kedua Yang Terbentuk Adalah Baik Dari Gambar Ini Kita Perhatikan Ini Ada Satu Setengah Gelombang Kalau Panjangnya 150 Sentimeter Maka Lambdanya Adalah 100 Sentimeter Atau 1 Meter Untuk Gelombang Stasioner Maka Konsep Yang Kita Pergunakan Adalah Percobaan Dari Mel D Dengan P Kwadrat Sama Dengan FL Per M Kemudian Beban Yang Digantung 1 Kilo Maka Gaya Berat Ini Adalah 10 Newton Kita Masukkan 10 Dikali L Nya 2 Meter Dibagi M Nya 2 Gram Berarti 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 Satuan SI Maka Kita Dapatkan Nelainya 100 Meter Per Sekun Dengan Menggunakan Kecepatan Ini Kita Coba Hubungkan Ke Persamaan Gelombang Tadi Lambdanya 1 Meter Maka Frekuensi Yang Dihasilkan Oleh Gelombang Stasioner Ini Adalah P Per Lambda Kita Dapatkan Disini P Nya 100 Lambda 1 Meter Maka Dapat F Nol 100 Hertz Nah Ini Untuk Gelombang Stasioner Ujung Terikan Berlaku Hubungan Frekuensi Nada Dasar Nada Atas 1 Nada Atas 2 Harmonic 1 Harmonic 2 Begitu Terus Hubungannya Adalah 1 Banding 2 Banding 3 Karena Yang Ditanya Adalah F 2 Berarti Kita Bergunakan F 0 Dengan F 2 Kita Dapat Perbandingannya 1 Banding 3 Sehingga F 2 Adalah 3 0 Dapat Hasilnya 300 Jadi Jawabannya Adalah B Soal Yang Berikut Satu Gelombang Stasioner Mempunyai Persamaan Y Sama Dengan 2 Cos 5 Vx Sin 10 VT Dengan X Dan Y Dalam Meter Dan T Dalam Sekon Jarak Antara Pro Dan Simpul Yang berurutan Pada Gelombang Adalah Baik Untuk Gelombang Stasioner Berlaku Baik Ujung Terikat Maupun Ujung Bebas Memang Perbedaan Atau Jarak Terdekat Antara Pro Dan Simpul Selalu Seperempat Panjang Gelombang Atau Seperempat Lambda Kalau Dia Ujung Bebas Maka Di Ujung Pantul Perut Kalau Ujung Terikat Simpul Kita Pergunakan Kita Mencari Lambdanya Saja Berarti Dari Sini Dengan Mengambil Nilai K Dari Persamaan Gelombang K Nya Adalah 5 V Maka Hubungan K Dengan Lambda Lambda Sama Dengan 2 V Per K 2 V Per 5 V Hasil Kita Dapatkan 0,4 Meter Sehingga Jarak Perut Dan Simpul Yang Berdekatan Pada Gelombang Ini Adalah 1 4 0,4 Jawabannya 0,1 0,1 Meter Yang Berikut Ini Diberikan Tabel Sumber Bunyi Dan Tarap Intensitas Suara Kicau Burung 80 Desibel Suara Mobil Ambulan 100 Desibel Dan Guntur Halilintas 160 Desibel Tabel Tarap Intensitas Setiap Sumber Bunyi Mobil Menghasilkan Tarap Intensitas Bunyi Tarap Intensitas 90 Desibel Dengan Inol Sama Dengan 10 Pangkat Minus 12 Watt Per Meter Kuadrat Agar Suara Mesin Mobil Menghasilkan Tarap Intensitas Yang Setara Suara Serini Ambulan Maka Diperlukan Jumlah Mesin Mobil Sebanyak Baik Ini Ada Hubungannya Dengan Tarap Intensitas Antara Satu Dan Dihubungkan Dengan Sejumlah N Hubungan Yang Biasa Kita Pergunakan T N Sama Dengan Ti Tambah 10 Log N Maka 100 Sama Dengan 90 Tambah 10 Log N Diperoleh Disini Kita Bagi 10 Kita Kurangkan Dulu Sehingga 10 Log N Sama Dengan 100 Kekurang 90 Hasilnya 10 Lalu Sama Sama Dibagi 10 Sehingga Log N Sama Dengan 1 Kemudian Ant Log Log N Log N 1 Maka N Sama Dengan Antilog 1 Aslinya 10 Jawabannya adalah B Yang Berikut Kebisingan Jalan Yang Masuk Kedalam Sebuah Rumah Melalui Dua Daun Jendela Apabila Satu Daun Jendela Terbuka Adalah 70 Desibel Jika Kedua Daun Jendela Terutup Maka Tingkat Kebisingan Menjadi 50 Desibel Antara Intensitas Bunyi Pada Salah Satu Dan Kedua Daun Jendela Tertutup Adalah Disini Diinformasikan Intensitas Ambang Pendengaran 10 Pangkat Minus 12 Baik Hubungan Antara Tarap Intensitas Dengan Intensitas Hubungannya Adalah Tarap Intensitas Sama Dengan 10 Logaritma I Per I 0 Untuk Satu Daun Pintu Yang Tertutup Tarap Intensitas 70 Kita Coba Masukkan Ke Persamaan Untuk Menentukan Intensitas Sehingga 70 Sama Dengan 10 Logaritma I Per I 0 Kita Bagi 10 7 Sama Dengan Logaritma I Per 10 Pangkat Minus 12 Kita Anti Logaritmakan Maka 10 Pangkat 7 Sama Dengan Hilangkan Logaritma I Per 10 Pangkat Minus 12 Kita Kali Silahkan Dapat I Satunya 10 Pangkat Minus 5 Dengan Cara Yang Sama Juga Kita Pergunakan Untuk P I 2 Ketika 2 Daun Dendela Tertutup Maka Nanti Kita Dapatkan I 2 10 Pangkat Minus 7 Sehingga Perbandingan I 1 Banding I 2 Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Dibadagi 10 Pangkat Minus 7 Hasil 100 Banding 1 Jawabannya Adalah E Soal Yang Berikut Guru Merancang Kegiatan Eksperimen Pada Materi Esensial Fiskositas Jat Cair Sebuah Bola Pejal Yang Memiliki Diameter 8 Diukur Waktu Jatuhnya Dalam Minyak Yang Ditempatkan Dalam Tabung Hasil Pengamatan Menunjukkan Bahwa Bola Memerlukan 1 Detik Atau 1 Sekon Untuk Jatuh Sejauh 20 cm Atau 2,2 Meter Jika Masa Jenis Bola 3600 Kilogram Per Meter Kubik Dan Masa Jenis Minyak 900 Kilogram Per Meter Kubik Maka Berdasarkan Data Hasil Percobaan Diperoleh Viskositas Minyak Sebesar Katanya An Baik Kita Coba Hitung Dulu Kecepatan Jatuh Bola Karena Ini Dipergunakan Saat Gaya Angkat Gaya Stok Dan Gaya Berat Setimbang Maka Bola Mengalami Gerak Lurus Beraturan Sehingga Kecepatannya Adalah H Per T 0,2 Meter Dibagi 1 Sekon Kita Dapatkan 0,2 Meter Per Sekon Dan Menggunakan Kesetimbangan Kesetimbangan Gaya Angkat Gaya Stoks Dan Gaya Berat Maka N Kita Dapatkan N Sama Dengan N Ini Adalah Koeficiennya 2 GR Kuadrat Per 9P Kali Robi Kurang Robi Dan Kita Substitusi Nilainya 2 Kali G10 Kemudian Jari Jarinya Tadi Di Atas Kesebutkan Meternya 8 Milli Berarti Jari Jarinya 4 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Satuan Meter Kita Kuadratkan Lalu Dikali 3600 Sebagai Robenda Atau Robola Dikurang 900 Dibagi 9 Kali B B 0,2 Kita Dapatkan Psikositas Minyak Sebesar 0,48 Pas Jawabannya Adalah C Soal Yang berikut Tentang Jangka Seorang Perhatikan Gambar Hasil Pengukuran Dengan Jangka Seorang Di Samping Hasil Pengukuran Dan Kesalah Berdasarkan Gambar Adalah Baik Kita Coba Bahas Dari Gambar Ini Kita Dapatkan Skala Utama Batas Skala Nenis 0 Skala Nenis Kita Dapatkan Skala Utamanya 32 Millimeter Lalu Skala Nenis Ada 13 13 Itu Yang Enggak Lurus Dari Skala Utama Ke Skala Nenis Kebawah Itu Adalah Di Angka 6 Setengah Kalau 7 Juga Hampir Lurus Tapi Kita Paling Lurus Lihat Di Angka Di Garis Antara 6 Dengan 7 Jadi Karena 20 20 Garis Kita Kali 2 Jadi Ada 13 Dan Nst Nya Adalah Skala Utamanya 1 Millimeter Dibagi 20 Berarti 0,05 Menggunakan Hubungan Hasil Pengukuran Semenengan Su S 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 Nst 0,65 Kita Dapatkan 32,65 Millimeter Dan Ketidakpastian Dari Pengukuran Tunggal Kita Ini Adalah Setengah Dari Nst Hasilnya Adalah 0,025 Millimeter Jadi Jawaban Yang Paling Cocok Adalah E Soal Yang Berikut Sebanyak 320 Gram Air Dan S Berarti S Di 320 Gram Pada Suhu 0 Derajat Dicampur Dengan 200 Gram Air Bersuhu 100 Derajat Celcius Dalam Kedahan Setimbang Suhunya Menjadi 25 Derajat Celcius Oke Jika Kalor Jenis S 0,5 Kalori Per Gram Dan Kalor Lebur S Adalah 80 Kalori Per Gram Maka Masa Air Suhu 0 Mula Mula Adalah Baik Ini Pertama Kalor Yang Diberikan Tadi Dipergunakan Untuk Meleburkan S Berarti Nanti Kita Hitung Kalor Lebur S Setelah Seluruhnya Menjadi Air Baru Kemudian Kita Hitung Kalor Dari Kenaikan Suhu Jadi Kita Pergunakan Total Masa Air S 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 Mempersingkat Variable S S S S maka kalor lebur S nya adalah X dikali jumlah kalor lebur yang dibutuhkan X dikali kalor leburnya berarti X ke 80 setelah it melebur maka seluruhnya jadi akhir kita hitung kenaikan suhunya menggunakan konsep kalor Ki sama dengan M kali C kali delta T M nya 320 kali 1 kali delta T nya 25 suhu setibang gitu ya TS kurang nol Oke sama nilainya menurut adjust black dengan kalor yang diberikan oleh suhu air tinggi berarti kalornya adalah MC delta T juga 200 kali 1 kali 100 dikurang TS 100 kurang 25 dari sini kita dapatkan perkaliannya 80X tambah 8000 sama dengan 200 kali 75 ya 15000 dan kita sederhanakan ya harusnya ini 7000 dibagi 80 atau 700 bagi 8 maka hasilnya 87,5 gram itulah S Hai yang dilaburkan oleh karena itu maka masa air mula-mula adalah 320 dikurang 87,5 mendapatkan hasilnya 232,5 gram jawabannya B yang berikut seorang naik sepeda motor seseorang maksudnya naik sepeda motor bergerak dengan kecepatan tertentu kemudian rem sepeda motornya rusak sehingga ia berusaha menghentikannya dengan memilih menabrakkan sepeda motornya terhadap tumpukan jerami daripada menabrak tembok jalan alasan pemilihan tumpukan jerami adalah baik ini ini sebenarnya konsep perubahan momentum yang diterima oleh pembalap ya eh di sini impuls yang diterima pembalap adalah perubahan momentumnya yaitu P2 dikurang P1 gitu ya P2 dikurang P1 impuls itu adalah gaya dikali selang waktu jadi pemahaman eh yang naik sepeda motor ini adalah besar gaya yang akan diterimanya gitu ya ya kemudian dia memilih jerami tujuannya agar kontak waktu kontak dengan jerami itu pasti lebih panjang dibandingkan dengan tembok kalau tembok pasti singkat sekali dari single dayanya besar ya oleh karena itu F dikali delta C sama dengan P2 kurang P1 dari sini kita dapatkan semakin besar selang waktunya delta T nya maka gaya yang diterima oleh orang yang naik sepeda motor itu pasti lebih kecil gitu ya jadi perlahan-lahan dia jawabannya adalah B nomor berikutnya sebuah bola bowling dijatuhkan pada permukaan trompolin yang dapat memantulkan bola setelah dijatuhkan maka katanya baik saya membayangkan bola bowling ini seperti benda padat gitu ya benda padat seperti batu di trompolin saya bayangkan trompolin sama seperti spring bed gitu ya Jadi kalau di spring bed dijatuhkan batu di jatuhkan batu maka karena dia benda padat tidak bersama elastik bola akan banyak kehilangan energi sabar temukan alias pantulannya pasti sedikit sekali ya sehingga ketinggiannya juga akan semakin berkurang jadi kalau saya lebih memilih jawaban C tinggi pantul yang jauh lebih kecil dari tinggi semula soal yang berikut perhatikan gambar sistem kestimbangan benda tegar dibawah ini batang abe homogen dengan panjang 80 cm dan beratnya 18 Newton jika berat beban adalah 30 Newton yang digantung berarti ya BC adalah tali dan jarak AC adalah 60 cm serta titik sebagai poros maka besar gaya berat batang dan gaya berat beban sehingga ada satu gaya yang mempertahankan atau menjaga atau mengimbangi gaya ini yaitu gaya ke atas kita uraikan biar dia berada sumbu yt sin theta dengan menggunakan persamaan persamaan kestimbangan rotasi maka kalau a sebagai porosnya maka sigma tau a harus sama dengan nol kita coba itu tau itu fd kali L untuk gaya keatas desin theta lengannya dari a adalah l kemudian dikurang yang kebawah ini w batang lengannya dari a adalah setengah l setengah dari panjang batang kemudian dikurang juga w beban yang kebawah lengannya adalah l karena dia juga di ujung dari batang itu ya harus nilain sama dengan nol dari memperhatikan segitiga bentukan dari batang yang tadi sin theta kita dapatkan 0,6 sehingga t kali 0,6 kali L dikurang bebannya 18 Newton batangnya kali setengah l dikurang 30 l sama dengan nol nih kita dapatkan nanti nilai tnya sama dengan 65 Newton ya nomor berikut bola A dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 8 meter persekon setelah 0,8 sekon dari posisi yang sama bola B dilemparkan ke atas dengan kecepatan 16 meter persekon setelah 0,8 ya jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter persekon kuadran ketinggian yang ditempuh bola B dari tanah saat bertemu bola A adalah baik kita periksa dahulu apakah setelah 0,8 itu A masih naik ataukah justru sudah jatuh kebawah gitu ya P titik tertinggi dengan menggunakan hubungan timak sama dengan P0 per G di persamaan gizi B nomor 1 kita dapatkan nilainya P0 nya tadi 8 kan kini 10 0,8 sekon maka dapat kita simpulkan saat B dilemparkan A telah jatuh bebas oleh karena itu keduanya akan bertemu pada ketinggian maksimum bola A dalam konteks ini saat B dilempar tepat pada saat itu juga aja tuh maka waktunya kita sama kenti kita hitung H bola B tambah H bola A sama dengan H maksimum ini bola B diukur dari bawah bola A dihitung dari atas ya bola B mengalami gerak perlambatan menggunakan persamaan gizi B tambah bola A gerak jatuh bebas ya setengah GTA maka setengah GTA ini harusnya kuadrat ya setengah GTA kuadrat sama dengan P0 kuadrat per 2G ya ini P0 kuadrat per 2G itu adalah H max nya bola A 16T tadi PB nya 16 kurang 5T kuadrat tambah setengah KT G nya 10 berarti 5T kuadrat sama dengan P0 nya tadi untuk bola A 8 kuadrat 64 dibagi 20 ya 3,2 5 minus 5T kuadrat dengan 5T akan saling bisa kita hilangkan maka dapat dari sini T nya adalah 0,2 sekon sehingga kita hitung tinggi bola B nya P0 B kali T kurang setengah GTB kuadrat kita dapatkan 16 kali 0,2 dikurang 5 kali 0,2 kuadrat hasilnya adalah 3 meter jadi bola A dan B bertemu saat bola B menempuh tinggi 3 meter dari tanah yang berikut sebuah perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap sebesar 8 meter persekon perahu selalu diarahkan 60 derajat terhadap arah aliran arus sungai seperti pada gambar ya kalau kita perhatikan sudutnya 60 derajat ini terhadap tepi sungai ya jika perpindahan perahu searah dengan aliran sungai adalah 240 meter dan perahu tiba di seberang dalam waktu 2 menit maka kecepatan aliran sungai ini adalah oke ini justru kecepatan aliran sungai ini yang ditanya ya kita disuruh menafsirkannya menurut besar-besar yang ada di grafetor ini ya oke dari gambar untuk perpindahan secara aliran sungai berarti kita dipergunakan dah kecepatan arus sungai eh konsep tamanya disini baik sungainya dia atau sungainya bergerak maka waktu yang dipergunakan perahu untuk menyeberanginya sama untuk kecepatan jika perpindahan perahu searah dengan aliran sungai adalah 240 meter oke di awal ditarik garis lurus ke seberang kemudian eh diikutkan dengan arah graf perahu tadi 240 meter inilah menjadi jarak yang ditempuh perahu yang ditempuh perahu bersama dengan sungai artinya sungai lah yang membawa perahunya sejauh ini gitu ya sehingga kecepatan sungainya adalah jarak yang ditempuh sungai bersama perahu tadi waktu dibawa dibagi dengan waktunya jadi kita pergunakan disini B sama dengan S seperti S nya ada 240 kemudian T nya adalah 2 menit maka kecepatan arus sungainya adalah 2 meter persekon jawaban yang cocok adalah A soal berikut sebuah balok tidak elastik bermasa M kilogram jatuh dari ketinggian H meter dan mengenai pegas dengan konstanta K sehingga pegas tertekan sejauh Y jika pegas diganti dengan pegas yang sama namun panjangnya setengah kali dari panjang pegas mula-mula maka pegas akan tertekan sebesar ya Oh saya menyelesaikannya dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik ya coba kita pergunakan itu almana terjadi perubahan dari energi potensial dari benda yang menjatuhkan berarti potensial gravitasi berubah menjadi energi potensial pegas kalau dari gaya-gaya berat menjadi gaya huk gitu ya energi potensial pegas setengah kaya kuadrat nih kalau kita perhatikan Hai jenis kawatnya sama maka dalam penelan saya kalau jenis kawatnya sama konstanta kawannya juga sama sehingga kalau sebelum dipotong Hai panjang perubahan panjang kawatnya Y setelah dipotong juga saya lebih memilih panjang kawatnya Y karena perubahan energinya tetap ya mgh itu energi potensial gravitasinya sama dengan setengah k2 makanya sama maka ini juga sama sehingga saya menyimpulkan yang berikut seorang anak mengendarai sebuah sepeda dari A ke B ke C dan ke D pada jalan lurus yang gerakannya diberikan pada gambar di samping ini berdasarkan grafik urutan lintasan dengan besar kecepatan rata-rata terbesar ke terkecil adalah jadi dari grafik ini kita diberikan grafik yang nilai kecepatannya sudah ada gitu ya sebaliknya besar pektor ini maka hal ini yang paling besar kecepatan rata-rata hanya sampai yang kecil dari krak A B C D oke biasanya memang kecepatan rata-rata ditentukan dari grafik perubahan posisi tapi dalam hal ini sudah disediakan langsung kecepatannya maka kita hanya perlu membaca grafik saja ya secara matematika dengan analis spektor pada lintasan A ke B maka kecepatan rata-rata-ratanya cukup kita jumlahkan aja PA tambah PB dibagi dua jawabannya 4 meter persekon lalu untuk lintasan B C P rata-ratanya adalah B pada B dan B pada C dibagi dua ya tetap lah ya 8 dari grafik juga tetap dia dan untuk lintasan CD CD kecepatan cip positif 8 karena ini pektor maka di minus 8 8 tambah minus 8 ya hasilnya nol ya untuk soal yang berikut sebuah kawat loop seperti gambar berada dalam medan magnet B yang homogen nih lebarnya ini 20 cm kawat homogennya panjang 25 cm jika besar medan magnet B berubah terhadap waktu sebesar 20 tesla persekon di B per DT ya dihasilkan arus listrik 2 Amper oke jika medan magnet berubah dan dihasilkan arus listrik sebesar 1 Amper maka perubahan medan magnet persatuan waktu adalah ini hubungan antar GGL induksi ya dengan induksi magnetik atau boleh juga memang digunakan hubungan B sama dengan minol I B sama dengan minol I berbanding lurus kalau B naik I juga naik sebaliknya kalau B turun I juga turun dalam konteks ini I turun maka B nya juga turun kalau karenanya jika arus diturunkan jadi setengah semula maka jelas karena berbanding lurus perubahan medan magnetnya juga berbanding lurus turun dari setengah semula kalau sebelumnya 20 maka setengahnya jadi 10 tesla persekon yang berikut gambar di bawah ini menunjukkan sebuah kendaraan roller coaster bergerak tanpa gesekan pada jalur ABC dan D ya mobil bergerak dari ke dan diam pada titik X untuk setiap jalur kelajuan kendaraan ketika mencapai di capek titik lagi adalah Oke nih kalau kita perhatikan gambarnya ketinggian Hai sama ya posisi ABCD sama nah ini konsep yang diperkenalkan sebenarnya adalah konsep gaya-gaya konservatif bahwasannya energi tidak bergantung pada lintasan tapi hanya pada perubahan ketinggian dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik selama hanya atau ketinggian perubahan ketinggiannya sama dari ABCD maka dapat disimpulkan kecepatan pada titik Y seluruh lintasan ini sama energi kinetiknya juga sama maka paling cocoknya itu adalah I sama untuk jalur ABC dan D soal yang berikut dalam satu ruang tertutup dengan temperatur T berisi gas H2 dan N2 masing-masing 2 gram per mol dan 28 gram per mol perbandingan kecepatan rata-rata kedua pil H2 dan N2 adalah katanya naik kecepatan rata-rata kecepatan rata-rata itu berarti P root mean square gitu ya untuk gas PRMS nya berbanding terbalik dengan akar masa ya kali dia persamaan PRMS sama dengan akar 3KT per M yang berbanding terbalik P dengan M gitu ya akarnya tapi ya maka PRMS H2 kita masukkan masanya itu 2 gram karena dia per mol ya 2 gram 3KT per 2 dan untuk N2 PRMS sama dengan N2 ya akar 3KT per 2 8 perbandingan PRMS H2 dengan N2 berarti akar 3KT per 2 per akar 3KT per 2 8 nanti kita dapatkan ini hasilnya kalau kita kali silakan akar 28 per 2 atau akar 14 lah ya per 1 ya akar 14 tetap akar 1 1 maka jawabannya adalah E yang berikut batang logam yang sama ukurannya tetapi terbuat dari batang logam yang berbeda digabung seperti gambar logam A suhunya 4 5 derajat celcius logam B suhunya 0 oke jika konduktivitas termal logam A seperempat kali konduktivitas termal logam B oke maka suh sambungan pada kedua logam pada kadang setimbang adalah ya jika kedua logam disambungkan maka tentunya pada sambungan itu akan tercapai suh kestimbangan ya lanjut keluar kalor kedua logam sama maka kita tuliskan k kali A A kali delta T A per L A sama dengan k B kali A B kali delta T B per L oke besaran yang sama panjang sama L nya sama H nya sama yang berbeda adalah konduktivitas dan perubahan suhunya gitu ya maka kita coba menggunakan k dikali 45 kurang TS sama dengan 4 K dikali TS kurang 0 berarti kita coba sama-sama eliminasi K 45 dikurang TS sama dengan 4 kali TS maka 45 sama dengan 5 TS TS sama dengan 9 derajat ya jawabannya C yang berikut sebuah resistor R 60 Ohm induktor L sama dengan 1,8 Henry dan kapasitor C 100 mikro parat disusun secara seri dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik BM sama dengan 220 volt jika kecepatan sudut Omega 100 radian persekon maka pernyataan yang benar adalah A baik kita coba analisis satu persatu ya untuk rangkaian RLC kita coba hitung XL nya dulu ya dengan hubungan Omega dikali L Omega nya 100 L nya 1,8 berarti hasilnya 180 Ohm lalu XC nya 1 per Omega L berarti 1 per 100 kali 0,001 atau sama dengan 100 Ohm nampak disini XL lebih besar dari XC berarti rangkaiannya harusnya bersifat induktif nah kalau rangkaian induktif ini memang tegangan mendahului arus kalau rangkaian kapasitif arus mendahului tegangan cuma disini sudutnya salah ya harusnya 90 derajat baru benar oke yang berikut kita hitung impedansinya ya impedansi Z sama dengan R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat R nya 60 XL seras 80 kurang seras berarti 80 60 kuadrat tambah 80 kuadrat maka hasilnya akan 100 Ohm berarti B salah ya lalu I maksimumnya I maksimum adalah P maksimum sumber tegangannya berarti 220 dibagi hambatan maksimumnya Z 220 dibagi 102,2 Amper eh berarti salah juga dan P pada R PR gitu ya adalah karena rangkaian RLC seri maka arusnya sama semua sehingga di rangkaian PR sama dengan I di kali R 60 kali 2,2 132 volt begitu juga dengan PL I di kali XL gitu ya maka yang paling tepat jawabannya adalah C yang berikut dua troli masing-masing bermasa 1,5 kg masanya sama bergerak saling mendekati dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 5 meter per sekon oke kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali dan kecepatan setelah tumbukan adalah P jika masa kedua troli diperbesar menjadi dua kali masa semula dan mengalami tumbukan yang sama maka besar kecepatan yang kedua troli sesaat setelah tumbukan adalah ya karena tidak lenting maka kecepatan setelah tumbukan kedua benda sama ya kita coba cek sebelum dinaikkan masanya tadi disebutkan kecepatan gabungannya setelah tumbukan adalah P aksen maka kita masukkan hukum kekal momentum 1,5 dikali 4 kurang 1,5 kali 5 karena berlawanan arah kita buat ya P nya negatif sama dengan 1,5 tambah 1,5 masa keduanya dikali P aksen dari sini kita bisa hitung P aksen nilainya adalah 6 dikurang 7,5 berarti 1,5 per 3 ya adalah 0,5 berarti searah dengan kecepatan 5 meter per sekon ini harusnya setelah dinaikkan menurut hukum kekal momentum juga kita masukkan nilain masing-masing kalau tadi masanya 1,5 dikali 2 berarti 3 kecepatan tetap ya 3 kali 4 kurang 3 kali 5 sama dengan 3 tambah 3 kali P aksen maka P aksen sama dengan min 3 per 6 tetap juga minus 0,5 searah dengan bola yang kecepatan 5 meter per sekon oleh karena itu dapat kita simpulkan dengan penambahan kecepatan dengan penambahan masa maka kecepatan setelah bertumbukannya tidak berubah lalu kenapa ini soal membuat soal ini hanya ingin melihat penalaran kita saja barangkali yang berikut pada gejala efek foto listrik diperoleh grafik hubungan antara kode arus I yang timbul terhadap beda potensial B seperti pada gambar oke upaya yang dapat dilakukan agar grafik A menjadi grafik B adalah berkaitan dengan efek foto listrik ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami yang pertama menambah intensitas selama frekuensi yang datang lebih kecil dari frekuensi ambang tidak mempengaruhi peristiwa efek foto listrik lalu yang kedua jika frekuensi yang datang lebih besar dari frekuensi ambang maka terjadi peristiwa efek foto listrik pada kondisi seperti ini kalau intensitasnya kita naikkan maka yang berubah adalah jumlah proton yang lepas intensitas tidak dapat menaikkan energi kinetik elektron proton yang lepas dan juga satu lagi barangkali dengan menaikkan intensitas maupun dengan menaikkan frekuensi ternyata dari hasil percobaan yang didapatkan tidak mengubah potensial penghenti maksud saya dari masing-masing logam berbeda-beda jadi dia tidak akan berubah walaupun frekuensi dari sinarnya diganti-ganti gitu ya untuk menaikkan arus maka frekuensinya harus kita naikkan soal yang berikut perhatikan grafik hubungan antara pertambahan panjang atau delta L logam akibat gaya tarik F untuk dua jenis logam jika panjang mula-mula dan luas bidang kerja gaya tarik sama kalau kita perhatikan gambar logam A dan logam B gayanya sama ya ya masih sama rata ya berdasarkan grafik di atas pernyataan yang bersesuai dengan grafik adalah katanya baik dari grafik gaya keduanya sama maka kita dapat simpelkan tegangannya sama pertambahan panjang dan regangan logam A lebih besar dari B nampak disitu lebih condong logam A ke kanan berarti lebih panjang delta L nya sehingga regangannya juga lebih besar ya nah maka modulus logam B lebih besar dari A karena disitu modulus berbanding terbalik dengan regangan E sama dengan F dikali R per A dikali delta L ya betul ya delta L berbanding terbalik dengan modulusnya jadi jawabannya adalah A soal yang berikut untuk mendeteksi keberadaan jad radioaktif berbahaya dalam suatu ruang digunakan detektor jad radioaktif detektor tersebut bekerja untuk mencacah percikan sinar radioaktif terdapat suatu jad yang dapat berbendar berupa percikan sinar kecil jika dikenai partikel bermuatan misalnya alpha alat detektor yang dimaksud adalah alat oke kita coba lihat karakteristik masing-masing kalau Giger Moller dia menggunakan prinsip ionisasi gas kalau Kabut Wilson menggunakan pengembunan dan jejak sinar jadi udah gas yang di dalam diimbunkan lalu kemudian matilah jejak sinar tadi yang dilewatkan gitu ya lalu emulsi dan pencacahan sentilasi menggunakan efek fotolistrik sementara spektroskopi ini mengukur masa partikel nah karena ada percikan sinar berarti karena proses pengionan pastinya nampak dia ada sinarnya maka saya lebih memilih jawabannya adalah Giger Moller ya pencacahan Giger Moller yang berikut sepotong kawat yang diikat kedua ujungnya digetarkan dan terdengar nada dasar F0 jika kawat diganti dengan kawat yang sejenis dengan panjang yang sama tetapi diameternya setengah kali diameter kawat semula maka frekuensi nada dasar yang terdengar adalah oke kita analisis frekuensi dipengaruhi oleh kecepatan kecepatan dipengaruhi oleh masa masa dipengaruhi oleh volume karena frekuensi itu P sama dengan F sama dengan P per labda jadi ada kecepatannya sementara kecepatan pada kawat menggunakan percobaan meldik bisa ya bergantung pada masa dan masa tentu saja kaitannya dengan diameter tadi dipengaruhi oleh volume kalau kita hitung volume itu kan luas alas kali panjang kawat luas alas itu lingkaran kali panjangnya jika diameternya diubah setengah maka volume-nya turun turun karena PR kuadrat diameter setengah diturunkan maka N juga setengah sehingga luasnya juga setengah kuadrat berkurang seperempat jika volume-nya berkurang seperempat maka masanya juga pasti turun seperempat dengan menggunakan bentuk hubungan percobaan mendek masanya turun seperempat sehingga nah dasarnya naik menjadi dua kali semula dengan hubungan F semeningan P per lambda akar dari FL per M FL tetap perseperempat berarti 4 FL per M akar 42 jadi naik dua kali harusnya 2 F 0 ini yang berikut radio isotope I 131 dan AR 4 saat dimanfaatkan untuk A mendeteksi kebocoran pipa B Uji mutu kerusakan bahan industri C pengobatan kanker D melakukan reaksi fotosintesis E mensterilkan alat bedah I RIDI 131 banyak digunakan dalam dunia kesehatan dan industri tetapi kalau AR 41 hanya digunakan pada industri untuk mendeteksi kebocoran pipa jadi kuncinya di AR ini kalau pengobatan kanker itu biasanya sinergama fotosintesis ultraviolet kalau alat-alat bedah juga sinergama dengan intensitas rendah soal yang berikut ini tentang gaya kolom dua muatan yang besarnya masing-masing K1 positif 2 Ki K2 min Ki berarti ini berlawanan jenis terpisah sejauh 5 cm dengan muatan Ki 2 di sebelah kanan kemudian muatan yang besarnya positif K diletakkan di sebelah kanan muatan K2 maka jarak muatan positif dari K1 agar tidak mengalami gaya kolom adalah jadi K2 negatif diantara K1 dengan K harusnya yang memungkinkan gaya kolomnya 0 atau tidak mengalami gaya kolom adalah K2 karena dia ditarik oleh 2 K sama ditarik juga oleh K namun katanya justru muatan K yang mengalami gaya kolom berarti ini harus kita abaikan ini satu ini kita coba abaikan gaya tarik satu dengan dua jadi kita akan melihat interaksi antara satu dengan Ki atau kita sebut misalnya Ki 3 dan 2 dengan Ki 3 oke tadi Ki 1 dengan Ki 2 5 cm lalu kita buat Ki 2 dengan 3 adalah X sehingga jarak antara Ki 1 dengan 3 adalah 5 tambah X kita dapat ke resultan F3 sama dengan 0 maka kita nyatakan F1 3 harus sama dengan F2 3 diperoleh F1 3 nya K dikali Ki 1 2 Ki kali 3 Ki per jaraknya 5 tambah X kuadrat sama dengan K dikali Ki 2 min Ki itu arah itu tidak perlu diperhitungkan dikali Ki per X kuadrat oke kita coba akarkan dengan kita menggunakan akar 2 adalah 1,4 sehingga akar 2 1,4 per akar 5 tambah X kuadrat adalah 5 tambah X sama dengan ini kaki kuadrat ruas kiri karena kita hilangkan tinggal 1 berarti 1 per X kuadrat akarnya X dari sini kita dapatkan X sama dengan 12,5 cm sehingga jarak muatan 3 dari muatan 1 adalah 5 tambah 12,5 adalah 17,5 cm yang berikut sebuah benda bermasa 0,8 kg diikat dengan tali yang panjang 0,8 meter kemudian diputar secara vertikal dengan kelajuan 4 meter per sekon maka besar tegangan tali saat benda berada pada posisi tertinggi adalah oke ketika tali diputar secara vertikal maka akan mengalami gerak melingkar ada titik tertentu yang bisa kita tinjau misalnya di titik tertinggi dan di titik terendah persamaan gaya gaya pada titik tertinggi berarti ke atas itu gaya normalnya ke bawah adalah gaya berat sekaligus juga gaya sentipetal disini berlaku N sama dengan W tambah FS ini itu adalah gaya tegangan talinya dan untuk titik terendah maka ke atas adalah gaya normal lalu juga gaya sentipetal ke bawah adalah gaya tegangan talinya eh sorry gaya beratnya ke bawah gaya beratnya sehingga dengan menggunakan FS sama dengan MP kuadrat per R maka di titik tertinggi kita bergunakan T sama dengan MG tambah MP kuadrat per R T sama dengan 8 tambah 16 didapat 24 N M nya tadi 0,8 G nya 10 berarti 8 kemudian P nya 4 kuadrat 16 dibagi R nya tadi panjang talinya 0,8 hasilnya 16 jadi jawaban soal ini adalah 24 N yang berikut sebuah balon udara bergerak naik pada ketinggian 720 meter saat kecepatan balon udara 2 meter persekon seorang penumpang menjatuhkan sebagian muatan balon untuk meningkatkan gaya angkat balon udara lamanya muatan yang jatuhkan di tanah adalah baik kita coba tinjau sebelum jatuh bebas beban akan pasti naik terlebih dahulu karena dipengaruhi oleh kecepatan balon oleh karena itu kita mau hitung dulu berapa lamanya balon itu naik sehingga nanti kita perhitungkan kembali ke posisi 720 baru gerak jatuh bebas T naik bisa kita tentukan dengan P0 per G berarti P0 nya 2 G nya 10 dapat 0,2 sekon jadi saat di jatuhkan beban itu masih naik selama 0,2 sekon lalu 720 meter setelah 0,4 sekon 0,2 sekon naik dan 0,2 sekon turun gitu ya setelah di 720 mengalami gerak jatuh bebas maka waktu gerak jatuh bebas adalah akar dari 2H pergi 2x 720 per 10 maka didapat T 12 sekon sehingga waktu beban tiba sejak dijatuhkan dari balon adalah 0,4 tadi tambah 12 hasilnya 12,4 jawabannya dudul yang berikut cahaya kuning dengan panjang gelombang 580 nanometer dan cahaya dengan panjang gelombang 425 nanometer mengenai permukaan sebuah logam yang memiliki frekuensi ambang F0 frekuensi ambang logam 6,20 x 10 pakat 14 hertz pernyataan dibawain yang bersesuai dengan peristiwa epipotelistik dari pernyata penyinaran diatas adalah agar terjadi epipotelistik arusnya frekuensi cahaya kuning atau cahaya violet ini lebih besar dari frekuensi ambangnya kita hitung coba frekuensinya untuk F kuning dan violet kita pergunakan hubungan antara kecepatan cahaya dengan panjang gelombangnya F kuning sama dengan C per lambda C nya 3 x 10 pangkat 8 lambda nya tadi 580 nanometer berarti 580 x 10 pangkat minus 9 kita dapatkan 5,17 x 10 pangkat 14 hertz lalu untuk cahaya violet kita pergunakan cara yang sama 3 x 10 pangkat 8 dibagi 425 x 10 pangkat minus 9 nanti kita dapat hasilnya 7,06 x 10 pangkat 14 hertz agar terjadi efek fotolistrik maka F nya harus diatas F0 maka yang benar adalah C hanya sinar violet yang menyebabkan efek fotolistrik soal yang berikut suatu unsur radioaktifitas mengalami peluruhan setelah 11,4 hari unsur yang tersisa adalah 12,5% dari jumlah unsur mula-mula maka waktu paroh unsur tersebut adalah A 0,9 B 1,9 C 2,7 D 3,8 dan E 5,7 ya hubungan dengan waktu paroh dan tetapan peluruhannya itu kalau bapak ibu ingat lambda sama dengan 0,693 per T paroh atau T paroh sama dengan 0,693 3 per lambda namun karena disini tidak disebutkan tetapan peluruhannya berarti kita tentukan dengan menggunakan jumlah unsur ya N sama dengan N 0 kali setengah pangkat T per T paroh maka kita coba bagikan N dengan N 0 kita dapatkan setengah pangkat waktunya 11,4 per T paroh kita mencari setengahnya gitu ya 12,5 dibagi masa mula-mula adalah 100% setengah pangkat 11,4 hari per T paroh 12,5 dibagi 100 itu sama hasilnya 1 per 8 1 per 8 itu setengah pangkat 3 kita samakan bilangan pokoknya dapat disini 3 sama dengan 11,4 per T paroh berarti T paroh sama dengan 11,4 dibagi 3 dapatlah 3,8 hari soal berikut sebuah solenoide yang panjangnya 2 meter terdiri dari 800 lilitan di aliri arus list sebesar 0,5 ampere sehingga menghasilkan medan magnet pada ujung dan tengah solenoide jika permeabilitas pada ruang hampa minus 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 maka besar kuat medan magnet pada ujung bicara solenoide ini adalah gulungan kawat yang dipanjang maka ada induksi magnet di ujung dan di tengah biasanya lebih besar yang di tengah di ujung itu setengah di tengahnya oke di ujung itu maka kalau kita hubungkan ke konsepnya adalah jumlah lilitan dikali mu 0 kali kuat arus yang mengalir per 2 L ini kalau di ujung ya kalau di tengah berarti per L harusnya ini kita masukkan nilainya 800 kali 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 0,5 dibagi 2 kali 2 2 meter tadi pandangnya ya dapat kita 4 pi kali 10 pangkat minus 5 tesla oke masuk bidang atau keluar bidang kalau menentukan arahnya tentu saja juga arah arusnya harus diinformasikan terlebih dahulu ya biar kita dapat tentukan jawaban yang tepat adalah B baik demikian bapak ibu sekalian pembahasan tentang soal-soal kumpulan profesional fisika kira-kira yang dapat membantu dan jangan lupa ya untuk mendukung channel ini agar channel ini semakin berkembang atas perhatian bapak ibu saya ucapkan terima kasih terima kasih